Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Yaumal kiyamati alimun lamian fa'hu ilmuhu Asyuddan nasi azaban yaumal kiyamati alimun lamian fa'hu ilmuhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda pada kita semua Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah seorang yang alim Yang ilmunya tidak memberikan manfaat kepadanya Jadi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Orang alim, orang yang ilmu pengetahuan Mungkin dalam hal ini adalah ulama Yang ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dirinya Maka dia akan disiksa yang paling berat siksa Hadis yang kedua masih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Asyuddan nasi azaban yaumal kiyamati rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh seorang Nabi Atau dia dibunuh oleh seorang Nabi Imam yang kesat dan pembuat Jadi yang paling berat siksaannya adalah Orang yang membunuh Nabi Kemudian orang dia dibunuh oleh seorang Nabi Oleh Imam yang kesat dan pembuat Yang ketiga Sekarang dari Imam Ali bin Nabi Talib Kharumallahu wajah Asyadun nasi Hukubatan Rajulun Kafa'al ihsana Bil'isa'ah Jadi kata Imam Ali bin Nabi Talib Kharumallahu wajah Orang yang paling berat hukumannya Pada hari kiamat nanti Adalah seorang Yang membalas kebaikan dengan keburukan Kalau kita membalas Kebaikan dengan keburukan Maka kita akan mendapatkan Balasan yang paling berat nanti Pada hari kiamat Mudah-mudahan kita terhindar dari itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah